Ini Dhani siapa mas? Dhani aja Bukan amat Dhani ya Pancang-pancang lah Assalamualaikum, halo om Tans Jumpa lagi di channel Jashow Semoga om Tans dalam kondisi sehat dan bersemangat Jashow mengajak anda Untuk mengenal pelek, krims atau roda Disebut juga Wheel Set yang biasa digunakan Untuk sepeda balap mahal alias premium Road Bikes Harga full bike untuk sepeda balap premium Di marketplace dimulai Dari harga puluhan Hingga ratusan juta rupiah Namun dari situ Ada saja goeser yang tidak puas Akan komponen Atau equipment yang melekat Pada sepeda tersebut Nah, salah satunya adalah wheel set Jashow beruntung sekali mendapati Sepasang wheel set Merak Roval yang cukup populer Digunakan pada sepeda road bike premium Milik salah seorang pelanggan Velo cycle yang baru menebusnya Dari marketplace dan dibawa ke bengkel Untuk disetting ulang Langkah ini ditempuh agar wheel set Mencapai hasil yang presisi dan optimal Saat digunakan bersepeda Seperti apa keseruan obrolan jashow dengan sang mekanik Tonton videonya sampai habis Jangan di skip agar gak gagal paham Namun sebelumnya jangan lupa Donasi, subscribe, like, dan komen Agar channel jashow semakin berkembang Terima kasih Pencet subscribe Dan loncengnya omtans Terima kasih telah menonton! Dhani menyarankan jika pemilihan wheel set untuk sepeda road bike Lebih mengutamakan hub-hub yang minim suara atau sunyi Sebab Dhani menilai atau mengklaim jika suara jangkrik pada hub-hub Menghambat laju perputaran roda saat kita melakukan free wheel Jadi biasanya kalau pelak atau rips mahal itu Cenderung tidak mengeluarkan suara yang berisik Seperti tren yang saat ini dicari kebanyakan pesepeda Mengeluarkan suara jangkrik dari prihubnya Menurut Dhani menuturkan sepeda jenis road bikes Umumnya menggunakan hub-hub yang tidak bersuara keras Atau nyaring alias jangkrik Lebih kepada kelancaran rotasi roda Sedangkan hub-hub jangkrik biasa dipakai pada jenis sepeda gunung Atau pun downhill Ini disebabkan karena pengguna sepeda gunung atau downhill Lebih mengutamakan kekuatan tangan dan skill Sementara untuk pengguna sepeda road bike Semua dibutuhkan Tangan, kaki, mata, dan daya tangan tubuh Yang dibutuhkan sama isi kantong ya mas Masih gak ada senyum-senyumnya nih Depan kita nih mas Dhani namanya nih Dari Velo Cycle nih Banyak kerjaan umpuk ya mas Banyak kerjaan umpuk ya mas Kerjaan umpuk banyak Di musim pandemi ini transpeda lagi naik Untah semua toko sepeda Termasuk mekaniknya juga mengalami Ordean pesat Ada senyum-senyumnya nih mas Dhani Tapi tetap baik, orang yang ramah Tapi tetap ada suaranya ya Kalau ini sih normal Oh normal ya Kalah-kalah sama yang punya MTV Dari VJRK sih semua Winset itu bagus ya Tinggal orangnya Ropex itu Kayak penampilan Winset Mau bu ini ya Sendiri Gak bisa Teman-teman Kalau teman-teman nyaran Pakai VJRK Winset A, B, C dan lain Nah sedangkan kita Sukanya kan Winset lain lagi kan Itu cuma pemasukan Pertimbangan Kalau di sisi harga sendiri Harganya berapa nih mas Di pasaran Di kelas menengah ke atas Menengah ke atas ya Berapaan? Mulai startnya Tapi kalau itu sih Yang lainnya sendiri aja lah Tapi kalau dari pengalaman mas Menanganin sepeda Ropex Mahal-mahalnya di VJRK Kalau Psyco, PSD sini Paling mahal VJRK apa yang terlalu? Saya sih pernah Ropex yang ada di sini Soalnya saya Dulu tidak pindah Aku pindah toko Tiga kali Yang paling mahal Dari segitu Kalau itu Ship Ship Dari Ship Oh berapa? Waktu itu Kalau belum naik Di kisaran empat puluhan Tadi di awal Yang saya Open dari Pembukaan Yang 80 jutaan Itu apaan mas? Yang satu 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 Lightweight Lightweight Wih Yang ori ya Kalau yang ACM Murah Ada Palsunya Kalau lagi Tidak menemukan ACM Karena semua orang Sudah memakai itu ACM itu apanya? Buatan dari Cina Oke Orang-orang Kalau disini Nyebutnya Kalau Oke Tapi kalau Roval ini Kayaknya jarang KW-nya ya mas? Roval sih Tapi semua itu Bahan Frame-nya ini Dari Bahan Dari Bahan Pelknya Ini Dari Karbon Full Karbon Ringan Dan kuat Materialnya Semua Gunyi Juga beda Kalau untuk Jari-jari Kebanyakan Dari Murah Sampai Mahal Untuk Tipe Pelok Roadbag Nah Itu Perbeda Kalau Jari-jari Yang Murah 300 300 Sampai Jari-jari Satu Satu Biasanya Kalau Orang Mau Beli Jari-jari Satu Satu Ergen Disaran 200 Ribu Kebanyakan Banyakan Terima kasih Banyak Mas Anik Informasinya Bermanfaat Bagi kita Jauh Tentang Dunia Roadbag Mulai Dari Pelok Juga Sampai Berjumpa اب Dan Juga Dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik omtans itu tadi sekilas info mengenai velek road bike premium yang ada di pasaran saat ini, semoga dapat bermanfaat, sampai berjumpa di video selanjutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen agar channel youtube jashow semakin berkembang, terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati